Ini setok-setok dari pagar masih di atas platnya ya teman-teman Nah ini untuk persiapan pemasangan dari balok gidernya keren-kerennya Hari Baja juga sudah dipersiapkan ya Oh ini teman-teman sebagian sudah gidernya terpasang ya teman-teman Salam lagi ya Sobat Tripper apa kabar ketemu lagi dengan Eda Trip Kali ini kita akan mengupdate dari pembangunan Flyover Krian Seperti apa kondisinya yuk saksikan video ini sampai selesai Ya perjalanan kita mulai dari jalan empu gandring teman-teman Dan cuaca pada pagi hari ini Ya habis hujan ya atau grimis-grimis adu Yaitu update di bulan awal Mei 2023 Saya ucapkan juga selamat datang buat saudaraku semua Sobat Tripper yang sudah menekan atau mengklik video ini Channel Eda Trip adalah channel berbagi puas sana Perkembangan wilayah Surabaya Raya Dan sekitarnya saat ini kita mengupdate dari perkembangan wilayah Sidorjo Saya juga ucapkan juga selamat datang Hari Raya Edo Fitri Mohon maaf lahir dan badin Dua teman-teman yang merayakan ya Kemarin sempat ya Berwamangga ngafut ya teman-teman Karena mudik untuk video-video suasana Mudik nanti saya akan share untuk Di video-video berikutnya ya Saat ini kita sudah sampai di jalan Persimbangan jalan Giemojo dengan empu gandrin ya teman-teman Cuacanya juga masih Sudah cerah ya teman-teman Tapi jalannya masih baik Apa kabar buat teman-teman itu semua Sobat Tripper selama mudik Lebaran ya Ada yang pulang kampung ya Melihat suasana daerahnya masing-masing Suasana baru dan selamat kembali beraktivitas Sebagai teman-teman yang mulai berkarya ya Ini untuk kita mengupdate dari suasana pembangunan proper ya Setelah libur lebaran Seperti apa kondisinya Sudah ada perkembangan apa saja Saksikan Video ini sampai selesai ya Kita masuk di area proyek Pembangunan Pelaver Mengganti JPL 6438-897 Nah ini teman-teman Jadi aktivitasnya masih sedikit ya Masih belum mulai Ini ada beberapa pekerja yang Masih mempersiapkan atau perapian Nah ini Jadi setok-setok dari pagar masih di atas Platnya ya teman-teman Dan otomatis untuk Pir-pirnya ini sudah selesai Di Jalan Kiai Mojo ini hanya tinggal satu Saja ini ya Yang belum Tercor ya Nah sebelah kanan Pas di Jalan Kiai Mojo Itu penampak Ada kepadatan lalu lintas ya Ternyata Mungkin tadi ada perlin Ada kereta melintas ya Sehingga macet Nah kita sekarang berada di Jalan Keterungan Krian Nah ini teman-teman Untuk pir-pirnya sudah selesai ya Untuk pir-pir satu sampai dengan Pir tujuhnya selesai Di arah Kiai Mojo Nanti kita akan langsung Purus di Jalan Muhyaminnya ya teman-teman Updatenya seperti apa Kita akan lihat Tuh Ini teman-teman Kondisinya setelah Pelintasan Kereta Jadi emang sangat Diputuhkan sekali Clever Krian ini Terlebih Untuk mengatasi Kemacetan seperti ini Khususnya Kalau Sudah dioperasikan Double track Surabaya Sampai dengan Mojo Kerto Begini ya teman-teman Nah ini sudah sebagian Dari Pekerja Sudah mulai Perdatangan Nah kita sampai di Jalan Mohyamin Nah ini selesai Dari Tier 8 Tadi juga sudah selesai Teman-teman Nah Ini banyak sekali Alat-alat berat Ya Yang sudah Standby Di sini Beberapa Kran ya Sudah disiapkan Nah ini Untuk persiapan Pemasangan Dari Balok Gidernya Kran-krannya Baribaca Sudah dipersiapkan Teman-teman Seling-selingnya Sudah Sudah Oh ini teman-teman Sebagian Sudah Gidernya Terpasang ya Teman-teman Kita juga ada Temba Ya Sepertinya Kapan ya Pengerjaannya Mungkin tadi malam Terpasang Terpasang Teman-teman Untuk balok Gidernya Yuk kita Balok lagi Di jalan Masuk kita Ke jalan Mingas Timurnya Ya teman-teman Oh Tidak Tadi malam Kayaknya Nah ini Tampak Dari Jalan Mingas Timur Ya Nah ini Kondisinya Termnya Sudah Termasang Dan ini Ada Tenda Nah ini Tenda Apa Ya Ya ini Sudah terpasang Teman-teman Jadi Balok Gidernya Dari Pier 14 Sampai Dengan 15 Oke ya Teman-teman Terima kasih ya Oke Kita akan Update terus Untuk pembangunan Flavor Krian ini Ya Mantep Sekali Teman-teman Setelah Lebaran Langsung Action Oke Terima kasih Sudah menonton Atau Update dari Pembangunan Flavor Krian ini Semoga Video Pada Kesempatan Kali ini Berberikan Manfaat Buat Saudara Aku semua Salam Bagia Dan Sehat Selalu Buat Kita Semua